Halo teman-teman, balik lagi di channel Arnog Vlog disini dan sekarang kita akan ngebahas tentang salah satu biota laut yang bernama Anemon Anemon adalah tempat tidur atau tempat bermain para ikan clownfish atau yang sering disebut dengan ikan Nemo Anemon mempunyai beberapa macam jenis, yang salah satunya adalah Anemon Karpet Nah, yang paling rekomendasi untuk teman bermain sinemo itu adalah Anemon Karpet Seperti pada gambar yang kalian lihat di layar handphone atau layar komputer kalian Ngurus Anemon ini terbasuk gampang-gampang susah Kalau jenis Anemon Karpet sih menurut saya gampang Karena kita bisa memberi makan dia itu 3 hari sekali atau maksimal 1 minggu sekali Kalau diberi pakan udang peci Tapi jika kalian memberi makan dia itu dengan plankton Kalian sebisa mungkin memberi dia makan 2 hari sekali atau maksimal 3 hari 1 kali Cukup dengan membeli 1 bungkus plankton lalu dimasukin ke dalam pepet Dan ditembakin atau disuapin ke dalam mulutnya Nanti dia akan makan sendiri Ataupun bisa kalian langsung tabur aja ke aquariumnya Tapi kalau dengan cara seperti itu Ikan-ikan yang lain dan terunggu karangah yang lain pun bisa ikut makan Jadi khawatir untuk bagian Anemonnya hanya bersisa sedikit saja Nah suatu saat nanti Anemon kalian itu akan menciut Semenciut-menciut mungkin hanya sebesar kepalan tangan pun tidak Itu kenapa Anemon menciut itu karena dia lagi merasa ngambek Atau merasa marah kepada ikan-ikan clownfish Yang terlalu sering dan terlalu intensif Menggosok-gosokkan badannya ke Anemon tersebut Sedangkan si Anemon tersebut lagi gak mau diganggu Ya alhasil Anemon tersebut akan menciut Sampai benar-benar tentakalnya itu tidak kelihatan Untuk yang tidak tahu pasti menyangka Anemonnya itu mati Padahal kalau dia lagi seperti itu Itu dia tidak mati Tapi dia tidak mau diganggu oleh ikan-ikan clownfish Sejenis Nemo dan giro pasir Untuk menggosok-gosokkan badan mereka Ke bagian tentakan dari Anemon tersebut Tapi jangan khawatir Bila mana dia menciut Kalian hanya perlu mendiamkan dia saja Besok atau mungkin dalam beberapa jam Dia akan mengembang kembali Dan terlihat seperti Anemon yang hidup Jadi gak usah panik, gak usah kaget Kalau tiba-tiba Anemon kalian itu menciut Itu bukan mati Tapi itu dia lagi ngambek Dan hanya beberapa jam saja Mereka akan berkembang kembali Sebelum kita beranjak dari video ini Ada baiknya kalian mendukung channel kami Untuk terus berkembang Dengan cara mengklik subscribe Like dan juga share ke teman-teman kalian Dan jika kalian mempunyai pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Yang insya Allah akan saya jawab Semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya